Intro Selamat pagi sodara, jumpa lagi bersama saya Monika Sehipala dalam program Sapa Ambon Dan mengawali tahun 2020 ini sodara kita akan mengulik satu pembahasan yang hangat diperbincangkan sepanjang tahun 2019 Yaitu tentang narkotika Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya Kepala Bidang P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Maluku Bapak Dr. Andrus Abner Timisela MSI Langsung kita sapa saja beliau, selamat pagi Bapak Selamat pagi Pagi Pak, aduh senyumnya semeringat sekali udah akhir tahun Pak ya Gimana beban tugasnya Pak? Amin, amin, biasa-biasa Biasa aja Pak, ya Kita mau mendengar dulu Pak ulasan selama tahun 2019 ini Pak Bagaimana kinernyanya BNN menurut Bapak nih? Ya, terima kasih Memang kalau berbicara tentang kerja BNN Selama kurun-kurun setahun ya Dari tangan 1 Januari Kita punya aktivitas-aktivitas sampai dengan akhir-akhir Desember ini ya, tahun 2019 Kita memperantes narkotika ini, ini butuh semangat dan kerjasama luar biasa Betul Dan yang pertama sekali terima kasih kepada masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambol Yang telah banyak berpartisipasi membantu BNN, membantu aparat kepolisian, aparat penyeluh hukum Untuk mengungkapkan kasus-kasus peredaran narkotika di wilayah Maluku, khususnya di wilayah Kota Ambol Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan BNN Karena BNN ini di sektornya adalah narkotika Pemberantasan penyelahgunaan peredaran gelap narkotika Nah, itu biasa dikatakan dalam program Induknya, biasa dikenal dengan PM4GN Dari PM4GN itu artinya pencegahan, pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika Nah, oleh karena itu, kalau bicara tentang kejahatan narkotika ini BNN tidak bisa bekerja sendiri Betul Ini butuh koordinasi, sinkronisasi di lintas sektor Jadi misalnya, untuk aparat penyeluh hukum, perlu kita sinkron Tentang program-program penanganan permasalahan narkotika Dan secara keseluruhan, di institusi pemerintah Itu punya tanggung jawab yang sama Jadi, BN selalu koordinasi dan juga memanfaatkan seluruh aktivitas Yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara Termasuk aparatu negara, masyarakat, dan juga sektor swasta Nah, kita melihat bahwa kekuatan BNN itu ada pada tingkat pada tiga aspek tadi Aspek pemerintah, seluruh institusi pemerintah punya tanggung jawab Betul Aspek masyarakat, seluruh masyarakat tanpa terkecuali punya tanggung jawab Dan juga kalau bicara tentang sektor swasta Pengusaha ini juga punya tanggung jawab Perusahaan punya tanggung jawab Kenapa? Memberantas narkotika ini Ini suatu kejahatan yang memenuhi empat unsur kejahatan Yang tidak ada pada kejahatan-kejahatan lain Dan begini, Nona Memang kalau berbicara tentang narkotika Ini yang tadi saya katakan Memenuhi empat unsur kejahatan Yang pertama, narkotika itu adalah kejahatan luar biasa Extra ordinary crime Narkotika itu adalah kejahatan serius Atau serius crime Narkotika itu kalau dibiarkan dia beredar Dia merupakan kejahatan berjaringan Betul Dan dia merupakan kejahatan lintas batas, lintas wilayah, lintas negara Atau trans nasional crime Nah, dari empat unsur kejahatan yang melekat pada kejahatan narkotika Aplikasinya di tengah-tengah masyarakat Ambilnya misalnya wilayah Maluku Indonesia dan wilayah Maluku Khususnya Kota Amun Ini merupakan suatu kejahatan yang boleh dikatakan latin Dia ada setiap saat mengancam kita Tetapi diari tengah-tengah masyarakat Berbau dengan masyarakat Bergaul dengan masyarakat Tetapi kalau masyarakat tidak memahami Sepat terjang daripada para bantam narkoba ini Maka kalau kita satu kali terjerungus Menunjang atau sama-sama terlibat dalam progres penerangan itu Maka sangat berbahaya bagi kehidupan kita Maupun kehidupan bangsa dan negara secara keturuhan Khususnya kelahan generasi muda Nah terkait dengan tugas-tugas BNN itu Ibu Monik Memang Kita di tahun 2019 ini Telah melaksanakan aktivitas yang Dikatakan sangat tinggi Tetapi dengan motivasi yang sama Kami tidak bisa bergerak sendiri Tetap merupakan minta sektor Kerjasama dari berbagai pihak yang tadi Seperti yang disebutkan Pak Apner Pak Apner menarik sekali nih Tadi bahwa dijelaskan sudah bekerjasama dengan berbagai sektor Sektor aspek pemerintah, swasta dan lain-lain Bisa dikatakan sudah banyak ya Kasus-kasus yang sudah bisa diungkapkan Selama tahun 2019 ini ada berapa banyak kasus yang sudah diungkapkan oleh BNN dan Lintas sektoral yang bekerjasama Dari lingkup pemerantasan Itu ada, kita punya Sudah mengambil 9 kasus Dari 9 kasus itu Ada 15 perkara Ya, 15 perkara Dengan 15 tersangka Dan seluruh tersangka ini Sudah sangat perantah P21 P21 apa itu Pak? Artinya siap untuk dilimpahkan kekejaksaan untuk penuntutan Dan seluruhnya diputuskan di pengadilan Baik Ada juga yang sudah mengalami Banyak suku Dan sudah ditahan Dilapas Ya, karena itu sudah punya kekuatan hukum tetap Dan diputuskan di pengadilan Nah, dan dalam proses-proses itu kan Itu pertanda bahwa Kejahatan narkotika ini BNN dari sisi pemerantasan tidak main-main Betul, betul Tetap Kalau ada informasi masyarakat Ada informasi yang melihat adanya Peredaran Atau penyalangan Maka ketika masyarakat melaporkan ke BNN Atau apalagi punya hukum lain Maka, misalnya ke polisian Maka tetap di respons dari tindak lanjutan Dengan demikian Ibu Monik Dari 15 berkas itu Yang sudah Yang sudah Sampai pada setahap baru saat itu Nah Berdasarkan kasus-kasus narkotika itu Maka diungkap pula 1777 ke 43 gram gancah Pak, ini tersangka-tersangkanya yang sudah diketahui Terjerat dengan penyalahgunaan narkotika Ini kita bisa tahu rentan umur berapa, Pak? Nah Ini Dia kompleks Jadi Kalau bicara tentang umur Lebih banyak juga kalangan usia muda Tapi jangan lupa, yang utuh juga Yang laki-laki Tapi jangan lupa, perempuan juga Nah Oleh karena itu Yang tadi Kita sepakat dari awal Saya katakan bahwa Ini merupakan kejahatan luar biasa Maka kejahatan narkotika ini bisa merambah siapa saja Betul Tergantung Daya tahan dia Untuk menolak Apabila terjadi semacam Rayuan daripada bandar Rayuan daripada Pengedar Atau kurin Bagaimana ini bisa menolak Tetap Pak Ini rentan umurnya Yang paling banyak berapa, Pak? Usia produktif atau tidak produktif Atau usia milenial Atau dewasa Gimana, Pak? Jadi kalau bicara tentang Usia Itu produktif Karena produktif itu Usia produktif Usia antara 10 sampai 29 tahun Nah usia-usia inilah Yang produktif ini Yang sering juga Terjerat Dalam menyalahgunakan Maupun juga dalam Perdaraan Pak, penyalahgunaan narkotika ini Diartikan seperti apa, Pak? Apakah merugikan diri sendiri Atau orang lain Yang disebut Penyalahgunaan Atau seperti apa, Pak? Nah Kita bicara tentang penyalahgunanya Ketika penyalahgunaan itu Berarti seseorang merupakan korban Korban akibat adanya Peradaran Adanya Pembagian Atau misalnya Pengajar tadi Atau adanya juga Pengantar Kurir yang membagi Atau menjual Nah, seharusnya pemakaian itu Ini merupakan penyalahguna Penyalahgunaan Korban Daripada perbuatan itu Baik Bapak Gimana kalau misalnya Ada tertangkap bahwa Oknum polisi Atau para aturasi penegara Yang turut bekerja sama tadi Dengan BNN Terlibat dalam Proses penyalahgunaan narkotika ini Nah, begini Ibu Monika Perlu kita luruskan Luruskan Bahwa Di mata hukum itu Siapapun dia Sama Entah itu di penyak hukum Entah itu masyarakat biasa Entah itu di pejabat Entah itu orang termarginal Semua di mata hukum ini Semua sama Baik Dengan demikian Yang kita berkonotasi Dari itu bahwa Dia penyak hukum Ada semacam Kalau dibuat pelenggan Ada semacam Dispensasi Oh tidak ya Pak ya Di mata hukum kita harus sama-sama Semua sama Pak Betul Oke Pak Abner kita tahan sebentar dulu Pak Menarik sekali pembahasannya Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya Untuk upaya Dari BNN Terutama dalam bidang pencegahan narkotika ini Pak Setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah di program Sapa Ambon advisantung Bバイ